Hujan deras yang mengguyur kota Pangkal Pinang sejak selasa 23 November siang hingga Rabu 24 November dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut terendam banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat 157 rumah di Kelurahan Tuatunu, Indah, Keterendam Banjir. Ratusan rumah tersebut tersebar di tiga titik, yakni Perumahan Alam Kapak RT4 dan juga RT10. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun. Dari Bangka Pos ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Firda. Cepi bisa Anda laporkan bagaimana banjir yang melanda kota Pangkal Pinang saat ini? Baik, memang hujan deras yang melanda kota Pangkal Pinang sejak selesai hingga Rabu dini hari kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah di kota Pangkal Pinang keranjam banjir seperti yang terjadi di Kelurahan Tampak, Kelurahan Tuatunu, Indah, Kecamatan Gerunggang, kota Pangkal Pinang. Di mana banjir sendiri sudah terjadi sejak selasa malam kemarin. Di mana banjir pada saat itu mencapai ketinggian hingga setinggang orang dewasa. Begitu Firda. Total ada berapa rumah warga yang terdapat banjir ini Cepi? Baik, berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Mikron Antariksa, memang berdasarkan data yang terserat oleh pihaknya, setidaknya ada sebanyak 157 rumah di Kelurahan Tuatunu, Indah yang terdapat banjir. 157 rumah itu tersebar di tiga titik, yakni di Perumahan Alam Kampak, kemudian RT4 Kelurahan Tuatunu, Indah, dan RT10. Selain 157 rumah tersebut, memang banjir juga mengakibatkan sebanyak 300 jiwa melakukan mengungsi di tenda-tenda Pusko yang telah disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang. Begitu, Firda. Cepi, kemudian bagaimana upaya dari pemerintah setempat dalam mengatasi banjir tersebut? Baik, memang sejak banjir terjadi sejak hari Selasa malam kemarin, bahkan hingga saat ini juga banjir sudah masih terjadi. Memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri memang sudah menyediakan beberapa bantuan, seperti mendirikan tenda darurat maupun mendirikan dapur umum. Sementara itu, petugas juga telah berupaya membantu masyarakat untuk mengevakuasi barang-barangnya, di mana hal itu ditakutkan akan terjadi banjir susulan. Di mana, seperti yang ditahui, memang penyebab banjir, terutama di Kota Pangkal Pinang sendiri, memang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian memang Kota Pangkal Pinang sendiri, topografi wilayahnya memang tendurung sedikit cekung. Cepi, lantas bagaimana setelah satu hari berlalu, bagaimana saat ini kondisi banjir di sana? Baik, berdasarkan pantauan hari ini memang banjir di tiga titik tersebut sudah mulai surut. Berdasarkan pantauan Bang Kapos di lapangan, memang sejumlah titik di tempat tersebut banjir memang masih ada. Akan tetapi hanya banjir tersebut masih mengenangi dengan ketinggian mata kaki, di mana di tiga titik tersebut, saat ini memang sejumlah warga sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, dan sudah kembali mengevakuasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah. Namun, dari BPPD Kota Pangkal Pinang sendiri, masih memberikan imbauan apabila hari ini terjadi hujan, tidak menutup kemungkinan, maka tempat tersebut juga masih akan kembali dilanda banjir. Begitu, Firda. Baik, terima kasih, Rekan Jurnalis dari Bang Kapos, Cepi Marlianto, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Cepi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga, Pramaian Mulyadi, dan juga Kepala Badan Pengelenggaraan Bencana Darah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa. Berikut lima tanya untuk Anda. Jam 9 sudah berada di lokasi, dan air itu sampai ke pinggang, 1 meter, dan sekarang mungkin sudah mulai surut. Sudah, ini disebabkan curah hujan yang tinggi akibat fenomena laringan, ditambah pasang air laut yang akibat dari 2 hari yang lalu ada gerhana bulan, sehingga ini ditambah lagi juga dengan rawa-rawa, mengakibatkan banjir dan sampai saat sekarang masih berangsur surut, tidak cepat surutnya. Nah, untuk itu kawan-kawan sudah datang ke sini dan menutup tim kecil melakukan koordinasi, mendirikan posto, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban, baik itu harta benda maupun keselamatan mereka. Yang rumah terdampak sendiri ada berapa, Pak? Terus berkembang ya, rumah yang terdampak. Awalnya kita mendapat data 157 rumah, tentu 157 ada 157 kakak. Ternyata memang ada yang tidak tinggal di rumah itu, rumahnya kosong. Jadi mungkin ada sekitar 140-an kakak ya. Tapi ada tambahan lagi di rumah yang lain, sehingga data tersebut belum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!